Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Selamat siang untuk saudara-saudaraku dimanapun anda berada Di siang yang penuh rahmat Allah ini perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang cukup menarik cukup penting dan insya Allah Bermanfaat untuk anda sekalian dan tema kali ini saya beri judul Cara cepat untuk sembuhkan asam lambung dan ansiati atau kecemasan yang terus menerus Kecemasan yang berlebihan Halo saudara-saudaraku ya yang insya Allah cerdasati dan pikirannya sebelum saya kupas materi ini Silahkan anda untuk like, komen, subscribe dan jangan lupa untuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu mengikuti video-video saya yang terbaru Agar anda dapat selalu update dengan video-video saya yang terbaru Sahabat-saudaraku kalian Apa yang ada di benak anda, di pikiran anda ketika kita menyebutkan sebuah kalimat asam lambung dan ansiati Atau kecemasan yang berlebihan Tentunya tidak asing lagi bahwa Sakit ini Sangat Bandel Sakit ini sangat Apa ya Antara bandel dan Unik Karena rata-rata Rata-rata pasien yang ketemu dengan saya Konsulasi dengan saya dan berobat di tempat saya Ini rata-rata sudah mengalami Sakit asam lambung dan ansiati itu sudah lama begitu Sakitnya itu sudah lama Ada yang satu tahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, bahkan ada yang sampai sepuluh tahun Dan itu fakta Artinya di negeri tercinta ini, di republik ini banyak sekali orang yang mengerita asam lambung dan ansiati Bahkan di angka dari sepuluh orang, satu orang itu lambungnya bermasalah Karena tingkat stres yang tinggi Karena akumulasi penumpukan masalah Begitu ya Karena kita tahu bahwa Persaingan dagang yang ketat Banyak hal yang harus diselesaikan Persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dan sebagainya Artinya Sakit asam lambung dan ansiati ini Di negeri ini banyak sekali Dan Apa ya Maksud saya Rata-rata Si benderita ini mengalami sudah lama Begitu loh Nah disini saya akan menyampaikan sebuah tips atau cara-cara yang sangat efektif Sangat mudah untuk lepas atau sembuh dari asam lambung dan ansiati Oke Langkah pertama Tips yang pertama Ketika Anda Ketika Anda Mengalami asam lambung dan ansiati yang tidak kunjung sembuh Maka yang pertama harus Anda lakukan adalah Benahi Dua hal Ya Antara pola makan dan pola pikir Benahi dulu itu Karena ketika Anda sudah bisa membenahi itu Maka kemungkinan sembuh Anda itu akan besar Begitu Gini Asam lambung itu bisa muncul karena Makanan Atau yang apa yang kita makan Tapi bisa juga asam lambung Itu muncul karena Stress Oke Makanan Bisa menyebabkan asam lambung dan ansiati Atau kecemasan Tapi ketika Anda Cemas Ketika Anda stress Asam lambung akan muncul Jadi saling terkait Oke Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Ketika Anda mengalami asam lambung Dan ansiati yang berlebihan Maka Anda harus memegang kunci ini Ya Kuncinya adalah Anda harus yakin Bahwa Setiap penyakit Pasti ada obatnya Itu dulu Anda harus yakin itu dulu Ketika Anda yakin ini Maka Anda akan semakin mudah untuk sembuh Obat dalam hal ini Itu pun obat jasmani Obat lahir Obat fisik Dan obat secara batini Atau pikiran Jadi Pegang kunci ini dulu Bahwa Setiap penyakit Pasti ada obatnya Itu dulu Ketika Anda memegang kunci ini Maka Anda akan Relax Maka Anda akan damai Karena masih ada harapan Ada harapan baik Begitu Jadi begitu ya Kunci pertama Anda pegang betul-betul Anda tancapkan ke dalam Pikiran dan batin Anda Bahwa Setiap penyakit Pasti ada obatnya Termasuk Sakit lambung Dan ansieti Atau kecemasan Anda Oke ya Jadi begini Video ini akan berlanjut Ke video yang selanjutnya Jadi akan saya sambung Karena saya ada Pasien Ada yang sedang menunggu Mengkonsultasi Jadi Itu dulu ya Jadi Benahi Pikiran Perasaan Benahi Keyakinan Anda Bahwa Setiap penyakit Pasti ada obatnya Dan perlu Anda ingat Kata-kata ini Adalah Sebuah Sabda Rasulullah Ini adalah Kata-kata Mutiara Kata-kata yang Bijak Kata-kata yang Jos Kata-kata seorang Nabi Dan Apapun yang dikatakan Nabi itu Pasti wahyu Pasti dituntun oleh Sang Maha Pencipta Sang Maha Penjembu Sang Maha Segala-galanya Oke gitu ya Jadi pegang kunci ini Yakinlah bahwa Setiap penyakit Pasti ada obatnya Oke Mungkin hanya ini Yang bisa saya sampaikan Mohon maaf jika ada kekurangan Semoga segera disembuhkan Penyakit Anda Semoga Disegerakan Terkabulnya Cita-cita Anda Dan semoga dimudahkan Aktivitas dan pekerjaan Anda Oke jadi pesan saya ya Jadi Ikuti video ini Secara runut Ikuti video ini One by one Runut Oke Jadi jangan-jangan Jangan sering-sering Di skip ya Jadi ikuti video ini Secara runut Ikuti video ini Secara berurutan Insya Allah Dengan izin Allah Sakit asam lambung Dan ansi hati Anda Atau kecemasan yang Terus menerus Yang Anda alami Akan Segera Cepat Sembuh Oke Begitu ya Terima kasih Salam sehat Salam aslima Yaitu ternyata Untuk sembuh Sehat caranya Sangat sederhana sekali Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton